Selamat sore pemirsa dimana pun anda berada, saya Raisa Syarstani akan memberikan laporan singkat musim dingin di lokasi dimana saya berada sekarang yaitu bukota Rusia, Moskow. Seperti yang dapat pemirsa saksikan sekalian di layar televisi anda bahwasannya hari ini cuaca cerah dengan suhu minus 19 derajat celcius dan real feel minus 27 derajat celcius. Saat ini saya berdiri tepat depan Saint Basil yang merupakan ikon Rusia. Pemirsa musim dingin yang memiliki kemeriahan tersendiri bagi seluruh warga Rusia terutama warga Moskow. Karena bertepatan dengan tahun baru dimana warga Rusia dari Moskow dan dari beberapa kota di Rusia serta terus pelancang negara dari berbagai negara di dunia berbondong-bondong memadati lapangan merah yang sangat bersejarah. Di sini mereka bersama-sama ingin menyaksikan 12 detik terakhir genta jam besar di latungan merah sambil bersama-sama mengucapkan harapan dan impian mereka masing-masing di dalam hati mereka agar dapat terkabul di tahun baru yang akan datang. Namun sebelum itu pada pukul 23-45 para warga Rusia dapat menyaksikan pedato singkat presiden Rusia saat ini yaitu Vladimir Putin. Dan bersama-sama mereka akan menyambut pergantian tahun dengan sama-sama meminum wine serta menyaksikan kembang api yang saling bersalut-salutan di langit Moskow yang sangat meriah. Selain daripada itu musim dingin di Rusia juga identik dengan diskon besar-besaran jadi jangan heran apabila Anda melihat pusat-pusat perbelanjaan dan toko-toko di Rusia yang penuh dengan pengunjung. Dan juga di beberapa tempat di beberapa titik di kota Moskow dibawa tempat-tempat hiburan berupa tempat bermain anak-anak ataupun bagi segala umur yang terbuat dari es dan juga tempat bermain ice skating yang dapat ditemukan juga dimana-mana di kota Moskow pada musim dingin terutama pada pergantian tahun baru ini. Oke demikian laporan singkat musim dingin dari ibu kota Rusia ke Moskow. Saya Reza Sharstani. Sampai jumpa.